Intro Halo semua, selamat hari ini Kembali lagi di Binarstv Kali ini kita akan ajak kalian ke villa yang super mewah Yang punya fasilitas lengkap Juga muat banyak kapasitas sampai 50 orang Guys, aku mau info nih di awal video Banyak banget pertanyaan yang masuk Mengenai harga villa dan hotel yang kita datengin Untuk harga, itu tuh selalu aku cantumin di akhir video Jadi, tonton videonya sampai habis ya Villa yang akan kita kunjungi hari ini Namanya White Villa Alamatnya di Citeco, Cisarua, Bogor Untuk memudahkan perjalanan Kita pakai Google Maps aja ya Ketik aja The White Villa Cisarua Lalu pilih yang di Citeco Sebenernya, akses jalan tercepat untuk sampai ke villa ini adalah lewat pasar Cisarua guys Cuma, pasarnya itu baru bukanya siang atau sore Jadi, kalau kita datang pagi, kita harus cari jalan lain nih Kita akan lewat jalan alternatif Taman Safari Lewati jalan ini juga bisa loh tembus sampai ke gadok Jalanannya tuh bagus dan mudah kok untuk dilewati Pokoknya, dari sini kalian ikuti aja mapsnya sampai ketujuan ya Guys, sebelum lanjut Mohon dukungannya untuk channel ini Dengan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Terima kasih banyak Nah, kita udah mau sampai nih guys Nanti kita akan ketemu pertigaan Yang ada pelang huruf W Lalu kita belok ke kanan Welcome to The White Villa Cisarua Villanya tuh bener-bener luas banget guys Dari pintu gerbang ke villa aja tuh jauh banget Kalau jalan kaki, total luas area ini adalah 1,2 hektare loh Villa ini biasa digunakan untuk syuting-syuting film atau sinetron Ini area parkirnya Luas ya, bisa memuat sekitar 10 mobil Ini dia guys, The White Villa Wow, mewah banget ya Nuansa serba putih sesuai dengan nama villanya Villa ini berkapasitas 35 orang dan 50 orang Kenapa ada 2 nih kapasitasnya? Nanti aku jelasin ya Yuk, kita mulai villa tournya Wow, buka pintu langsung disambut dengan interior villa ini yang super mewah banget Ruangan pertama adalah ruang tamu yang akan dipakai untuk ruang keluarga Terdapat beberapa sofa nyaman dilengkapi dengan TV, YouTube, sound system, dan mikrofon wireless untuk karaokean Di tengah sini juga terdapat sofa lagi untuk kumpul-kumpul keluarga Di sebelahnya ada meja bilyar Nah, di ujung sebelah sana kita akan menemukan meja makan dengan 6 buah kursi Ada wastafel, juga dispenser di sini Dan ini adalah dapurnya Di dapur disediakan peralatan masak yang super lengkap Alat makan juga sudah disediakan Tapi kalau pesertanya yang ikut banyak Saran aku bawa piring-piring dan gelas plastik juga ya untuk cadangan Ada rice cooker dan juga ada kulkas Asik banget nih guys Masak sambil lihat view dari jendela Villa ini memiliki 6 kamar tidur dan 5 kamar mandi 5 kamar di bawah dan 1 kamar di atas Sekarang kita ke kamar pertama ya Kamarnya tuh luas banget guys 2 buah double bed king size Muat untuk 4 orang ya Ada sofa dan juga TV Juga ada lemari dan meja rias Di dalam kamar satu ini ada kamar mandi dalam Wah ada bathtubnya guys Di setiap kamar mandi sudah disediakan sabun, shampoo, dan water heater Lalu kita ke kamar yang kedua Luas dan isi dari kamar dua ini hampir sama ya dengan kamar satu Bedanya tidak ada TV Dua buah kasur king size Juga ada sofa, lemari, meja rias, dan jendela dengan mountain view Ini kamar mandi di kamar dua Guys jangan lupa ya untuk bawa aminitis seperti sikat kiki, pasta gigi, dan handuk itu gak disediakan disini Sekarang kita ke kamar yang ketiga Sama ya disini juga dua buah kasur king size Lemari, dan meja rias Juga sofa Bedanya untuk di kamar tiga ini gak ada kamar mandinya guys Kamar mandinya tuh ada di luar kamar Ini kamar mandi untuk kamar ketiga Untuk kamar mandi ini gak ada water heaternya ya Lalu dibalik pintu ini terdapat kamar empat dan kamar lima yang berseberangan Sekarang kita ke kamar empat dulu Disini hanya ada satu buah kasur king size Tapi tetep ada lemari dan meja rias juga Oh ya guys, villa ini juga menjadikan ekstra abis ya Dengan charge Rp 50.000 Nanti bisa kalian tepatkan di mana aja Nah, ini adalah kamar di seberangnya Yaitu kamar lima Sama ya guys dengan kamar empat Jadi kamar empat dan kamar lima ini Dulunya adalah satu kamar Tapi sekarang dibagi menjadi dua Nah, di tengah antara kamar empat dan kamar lima Ada kamar mandi Di kamar mandi ini juga ada bathtubnya Di bawah udah semua nih Sekarang kita ke lantai atas yuk Nah, aku jelasin nih mengenai kapasitasnya Jadi, kalau kalian mau sewa villa ini Ada dua pilihan Mau satu lantai aja Atau kedua lantainya Kalau kalian mau sewa satu lantai aja Boleh Tapi maksimalnya 35 orang Nah, kalau dua lantai itu Bisa sampai 50 orang Harganya beda ya guys Nanti aku akan info di akhir video Setelah naik Kita langsung bertemu dengan meja makan Yang besar banget Dengan kapasitas 20 orang Nah, kalian harus lihat view dari atas ini Masya Allah Cakep banget ya guys Disediakan tempat duduk dan meja Untuk bersantai-santai Di lantai atas ini Terdapat satu buah kamar Yang menjadi kamar VIP Kamarnya tuh luas banget guys Di dalam sini Terdapat meja makan Kursi-kursi Dan juga mini kitchen Tapi kemarin kita coba Kompornya tuh gak bisa nyala sih Kayaknya gak berfungsi Dan ini adalah kamar VIP-nya Kamar ini menjadi kamar yang paling luas di villa ini Terdapat lemari besar Ada sofa-sofa Juga TV Di belakang kasur Terdapat walking closet Di dalam kamar ini Terdapat kamar mandi Yang luas banget guys Wow Dan kamar ini juga ada balkonnya Sekarang aku akan ajak kalian Untuk lihat berbagai fasilitas Yang ada di villa ini Di depan villa Ada burung merak Yang cantik banget guys Jalan sedikit Kita akan bertemu dengan gazebo Enak banget nih guys Duduk-duduk disini Sambil menikmati pemandangan Dan udara yang sejuk Ada banyak banget spot ya guys Disini Seru banget deh fokusnya Pertama Kita cek ke swimming pool dulu ya Wah Luas banget ya guys Swimming poolnya Ada kolam dewasa Dan kolam anak-anak Juga ada ayunan Dan perasatan Di samping pool Terdapat tempat-tempat duduk Lucu ya guys Colorful gini Nah Kalian gak usah repot Bawa-bawa ban Atau floating Disini disediakan penyewaan ya loh Turun ke bawah sedikit Kita akan bertemu Dengan lahan yang cukup luas Kayaknya cocok nih Untuk acara-acara gathering Dan juga ada trampolin Sekarang kita mau lihat mini zoo Lokasinya turun ke bawah sedikit dari villa ya Sebelum sampai ke mini zoo Ada jembatan cantik yang instagramable nih guys Bagus nih untuk foto-foto Ini dia mini zoo-nya Ada kelinci Rusa Dan kuda Kalian juga bisa kasih makan mereka loh Ini harga-harga makanannya Yang paling unik Disini juga ada goa loh Wah seru banget ya guys Jarang-jarang ya Ada goa di dalam villa Ini adalah spot foto paling epic Di The White Villa Lalu juga ada kolam pancing Kalian bisa minta ke staff ya Kalau mau mancing disini Masih belum selesai guys White Villa ini juga punya cafe loh Luar biasa banget ya Luar biasa banget ya villa ini Kalian gak perlu cari hiburan keluar lagi Oh iya guys Di bawah cafe ini Juga ada kolam dayung Anak-anak bisa main dayung disini Cafe ini bisa untuk umum ya Gak cuma untuk penyewa villa aja Wah ada spot lesehan juga nih Kalau malem Bakalan ada live music juga loh Ini area atas kafenya Lumayan capek nih guys Muterin villanya Saking luasnya Bisa dipake juga Untuk jogging track loh Suasana malem hari Di White Villa Kalau malem Kita bisa liat Pemandangan City Light nih Dari villa ini Sekarang waktunya barbekeuan Villa ini Menyediakan alat barbeque ya guys Tapi untuk arang Kipas Dan lain-lainnya Harus dibawa sendiri Oh iya Villa ini juga menyediakan Catering buffet loh guys Tapi ada minimal pemasanan Juga ada cafe brick Pokoknya semuanya Udah lengkap deh guys Disini Inilah keseruan keluarga kami Di White Villa Udah malem nih guys Kita mau isi rahat dulu ya Good morning Saatnya aku info Harga dari villa ini Gimana guys Dengan fasilitas lengkap ini Juga area yang super luas banget Harganya tuh termasuk murah sih Villa ini Bener-bener cocok banget Buat kalian yang mau bawa keluarga besar Atau acara-acara kantor nih Gak perlu lagi keluar-keluar Untuk cari hiburan Di dalam villa ini Udah ada semuanya Kalian bisa cek villa ini Di instagram mereka Sekian dulu ya Review dari kami Semoga apa yang disampaikan Bermanfaat buat teman-teman Untuk detail lengkap dari villa ini Kalian bisa cek di deskripsi ya Jika kalian ada pertanyaan Saran Atau kritik Boleh banget loh Silahkan tulis di kolom komen Happy staycation guys Sampai berjumpa lagi Di Bintar TV selanjutnya Sampai jumpa lagi